oke, ini prop belakang sudah tidak pindah ke min kita cek ini ini untuk low-in nya maka frekuensi ini tidak terbaca atau kita di otomatis dulu kita pencet oke, ini di input nah, oh iya frekuensi ini sudah ketemu 440 low-in nya ada terus ini high-in nya ya, sama ini untuk strum nya tadi di 11V ya oke, jadi input nya masuk ke IC ini nah, untuk output nya ini ya, output nya keluar ini 7V ini set DCO ada tulisannya kita coba puter ya, itu berubah oke, ini sudah 0 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 selamat menikmati ada disini komponennya saya beli sama PCB nya jadi kalau komponen per 20 satu nilai resistor saya 20 biji untuk belanja ini tapi kadang ada yang 40 untuk nilai yang agak banyak oke dan langsung saja kita coba masukkan nilainya disini sudah dikasih keterangan jadi lumayan ini yang atas 10K yang ini 100K yang ini gak ditulis yang ini gak ditulis tapi oh 220K 22 merah-merah hitam 10 cokelat hitam-hitam merah dari yang 10K dulu ini saya gak ngambil gak download skematiknya karena gak nemu sih 10K kita lihat dari bawah dimana terus nilai berikutnya jadi yang ada tulisannya yang ada tulisannya cuma 1 ternyata yang lainnya gak ada ini 4 atau 2K 4 atau 2K sama 2 kita coba pasang dulu oke lor ini kita lanjut tadi udah tak skip sedikit karena agak repot jadi ini beberapa udah dimasukin nilai resistornya ini yang udah tak masukin resistor sama dioda yang kecil-kecil dulu biar nanti gampang masuknya oke terus kita coba solder ya ini kalau PCB mahal itu biasanya disolder enak lor PCB 2 layar oke kita zoom 1,3 ya segini cukup oke terus kita solder ini pakainya solder biasa rencana buat sendiri kalau nyala ini mudahnya nyala selamat menikmati 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 telur jadi ini sudah disolder ya jadi kita lihat dulu kita zoom dekat ya jadi ini adalah hasil persolderan saya pakai PCB double layer lumayan buat pemula seperti saya ini ini belum semua dan ya hampir dishooting agak susah karena saya harus menyesuaikan kamera ini jadi mungkin ini habis ini kita potong-potong terus tak segip lagi tak masukkan nilai-nilai dan kita solder lagi oke telur ini sudah terpasang hampir semuanya dan udah bisa di tes sih yang belum itu berarti tinggal ini pin-pin buat potensio sama buat inputnya dan soket-soket ini karena emang saya belum beli jadi nanti akan tak solder langsung aja pakai kabel ya kalau PCB double layer yang mahal seperti ini yang bagus lah bukan mahal ya yang bagus seperti ini disolder enak lor jadi dia dijamin apa namanya dijamin kencang dan dijamin nggak ada solderan yang nggak kesolder ya nggak matang gitu lah karena ini bisa sampai ke atas bagian atas PCB nya ya seperti ini kan bagian atasnya kena tenol juga nah ini ini kan bagian atasnya kena tenol juga ya jadi istimewa gitu loh ya ini bagian PCB atasnya kalau dibalik ya ini hasilnya seperti ini ini belum tak bersihin ya jadi masih ada apa beginiannya apa bekas-bekas timah ya ini pakai temah yang biasa jadi ada bekas-bekasnya gini untuk bagian bawah terus ini yang IC IC nya terus ini bagian lilitan dan juga protek ya ini bagian proteknya sudah komplit paling ini kapasitor ini ya karena stoknya habis tapi ini di paralel harusnya satu biji masih bisa kerja lah dan itu bukan jalur setrom juga bukan jalur eh sistem kerjanya ya untuk lilit tanah ini saya pakai dua kor 1572 apa ya berapa ini lupa di double dengan jumlah 40 uha micro Henry oke sekarang kita coba tes poin dulu ya ini kan belum saya pasang MOSFET ya ini MOSFETnya masih kosong jadi kita tes poin dulu seperti yang di video Master kelas D nya nanti saya akan buka video Master kelas D yang tes poin kelas D ini dan saya praktekan seperti apa hasilnya oke oke sekarang kita coba colokkan ya ini tadi udah sempet tidak colokin udah nyala terus apa namanya nih pakai SMPs saya nyoba nih SMPs fullbreed 90V ya ini belum ada MOSFET ya jadi kalau dibalik nah masih kosong seperti yang di videonya Master ekok Ramadan ya jadi kita harus cek poin dulu saya sih sebetulnya karena belum belum pernah ngeraget sebelumnya jadi biar aman aja dikasih SOP ya Hai jadi yang pertama harus ngecek setromnya dan ini udah tak siapin tester tester yang digital biasa sama tester yang osiloskopler jadi ada dua tester ada tiga sih sebetulnya cuma saat pakai dua aja nanti buat gantian oke untuk videonya ini oke sekarang kita jelokin 123 oke tidak protect terus LED tengahnya juga nyala oke ini input sudah saya jumper ke bluetooth ya pakai fungsi generator ini ini fungsi generator HP buat inputnya ini HP satu lagi buat tutorial terus ini HP buat ngerekam ini oke probe hitam setak colok ke ground terus ini probe merahnya nah kita coba buat ukur tegangan disini dulu 12V ya tegangan zener suddennya R suddennya R sudd terus ini 12V juga oke disini 12V semua bener terus check of armnya oke 11,4 11,3 oke terus disini 11,8 oke kita coba cek inputnya ya ini probe hitamnya letak colok ke ground di belakang oke terus ini inputnya dan ini inputnya masuk 0,4V ke frekuensi 440Hz terus di IC sini tapi satu ini ada udah ada penguatan ya inputnya lebih gede oke 2,6V terus frekuensinya masih utuh di 440Hz ini terus kalau nggak salah sekarang di TL071 ya ininya volumenya yang paling keras oke oke di sini oke ini disini harus apa namanya kotak sinyalnya kalau nggak salah tadi nah ini dia ini kotak cuma kurang gede coba vol per divnya di kali 3V ini kita cek nah ini dia ini sudah kotak ya output dari TL071 nya ada tegangan kotaknya oke terus habis itu oke ini probe belakang udah tak pindah ke main kita cek ini ini untuk low-in nya sekitarstrom army nah ini maka frekuensi ini ya nggak kebaca atau kita di otomatis dulu tegak akan jatuh terd conna oke ini di input nah oh ya frekuensinya udah ketemu 440Hz low-in nya ada terus ini high-in nya ya sama yang tersebutnya dari 11 volt ya Oke jadi inputnya masuk ke IC ini untuk outputnya ini ya atunya keluar ini 7 volt 7,5 kotak juga aduh hati-hati bilir dan ini ini apa B B nya segitu ini plus nya ke 9 ke terus high-out nya high-out nya kosong low nya kotak oke oke ntar ini tak cek tak cek dulu di videonya oke lor ini IC IR nya tak ganti ya karena yang tadi eh nggak keluar yang high-out tapi ini diganti pun masih tebal tidak keluar sih keluaran 49 nggak tahu kenapa ya terus kita coba ini ini udah tak pasang apa namanya eh mosfet ya terus ini posisi DCO nya ikut jengliwat ini posisi DCO nya segini kita coba setting dulu ini ada tripod DCO nya jadi lebih gampang harusnya di sini nih set DCO ada tulisannya kita coba putar itu berubah oke ini udah nol 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 mili ya segini ini limiter masih di belum diaktifkan kita coba aktifkan terus kita pasang speaker ya ini tadi udah saya tes eh belum kita baru di on-in sekitar lima menit mosfetnya adem ya ini sekilas ada gede pedep di led merah ini ini led apanya OCP led OCP nya gede pedep lor apa gara-gara high-out nya nggak keluar ya coba nanti kita tunggu dulu ya kalau ini sudah on ya dan ini mau tak pasang speaker ini DCO nya sekarang minus satu ya masih aman sekali soalnya kelas D punyaku yang BD 3000 Watt juga besoknya 100 mili sih oke sekarang kita coba pasang speaker ya ini nggak ada volume ya jadi langsung digas pol tapi dari HP nggak pol tentu aja oke ini udah kepasang ini lepas nah 2 mili sekarang coba kita naikkan volume nya oke bunyi lor ini mosfet pakai satu set ya 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 oke lor tadi saya coba motor ini VR nya dan udah nggak OCP nggak nyala ya sekarang kita coba colokkan oke ini tester kita nyalain lagi ini masih kepasang speaker oke kita colokkan 1,2,3 ya 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 DCO nya 2 mili ini strom nya 187 main plus ya nah ini SMPSE mungkin Lilita ini kebanyakan tekukan oke kita buka lagu ini dari HP hampir pol disini nggak ada volume langsung pol ya 190 ya 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 kita pause ya kita pause dulu ini strom nya 190 dan cuma ngangkat 10 in 1 ya buat uji coba ini belum tak bikin volume jadi ini volume langsung tak gaspol dan inputnya ke bluetooth ini ini yang sebagai master nya oke coba tak play lagi pakai lagu lain oke kecilin ini terimakasih 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 selamat menikmati suaranya seperti itu menurut saya suaranya lumayan jernih tapi kurang tebal dikit di bagian bassnya tapi ya mungkin ini cocoknya buat 15 atau middick sekarang ini berarti volume ini gak bisa ditutup coba kalau dicabut apakah bunyi jeduk waduh agak susah ya udah dicabut dan gak bunyi jeduk ya jadi joss ini ini suplai 190 tadi tersepaket satu lagu tak pegang peninginnya eh peningin masfetnya adem banget belas hingga anget anget aja yang sebelahnya yang sebelahnya juga adem kalau lilit tani biasanya sih kelas dia yang panas lilit tani ini lilit tani cuma anget tapi masih bisa kepegang biasanya panas tapi ya gak apa-apa biasanya juga panas ini cuma agak ogel-ogel mungkin nanti tak kencengin lagi di lim ya biasanya ya oke jadi untuk video kali ini ini bukan tutorial ya karena saya juga baru pertama kali rakit jadi bukan tutorial merakit kelas D ya tapi apa namanya ya ya mencoba mencoba merakit kelas D dan cukurnya bunyi jadi ini PCB nya joss banget komponennya joss juga saya beli di bakul PCB nya juga ini video udah kepanjangan dan hasil suaranya jernih lor masuk buat mid mid low masih masuk lah 15 tweeter pakai kayak gini ini kan tulisannya bisa 2 ohm ya mana tadi ya kalau gak salah bisa 2 ohm tadi saya baca jadi kalau buat 15 tweeter pakai 4 speaker ya buat kontrol masuk ini irit tinggal pakai smps atau pakai trafo yang bagus ya kalau ini smps rakitan saya tadi lumayan lah gak drop tapi kan belum kencang oke sekian terima kasih terima kasih